Reaksi Adisi Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi Adisi Reaksi Adisi ini terjadi pada senyawa golongan alkena terjadi pada senyawa golongan alkena, alkona, aldehit, dan keton kenapa terjadi pada senyawa karena dia memiliki ikatan rangkap jadi reaksi ikatan rangkap seperti ini nanti akan dihasilkan ikatan tunggal seperti ini atau dari adat CSP2 menjadi CSP3 atau dari CSP CSP3 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 kemudian adis elektrofilik terjadi pada senyawa akhirat menangguna kalau adis nuklefilik ini terjadi pada senyawa aldehin dan betonnya jadi kalau elektrofilik dia bermuatan yang bermuatan positif berarti dia senang yang negatif kemudian kalau nuklefilik berarti bermuatan negatif berarti dia akan menyerang ya kemudian positif karena dia memiliki elektron yang tidak berpasangan ya kemudian yang pertama itu reaksi adisi pada alkena ya karakteristik reaksi adisi itu adalah ada ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal seperti ini ya jadi ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal kemudian yang pertama adisi hidrogen ya atau ini juga disebut dengan reaksi hidrogen AC jadi disini ada senyawa CH3 CH CH2 ditambah dengan H2 sebagai hidrogennya ya hidrogen AC ya ini senyawa propena ya propena atau satu propena dengan katalisnya dengan katalisnya nikel ya jadi disini katalis bisa menggunakan untuk hidrogen AC itu bisa menggunakan NI ya kemudian PT ya dan sebagainya maka disini akan dihasilkan senyawa propena ya jadi jadi propena dari propena propena menjadi propena nah terlihat disini terjadi pemutusan ikatan B ya ikatan B itu adalah nah jadi kalau ikatan V maksudnya adalah merangkap ya pemutusan ikatan merangkap yang tadi C G ini dibutuskan menjadi C D seperti itu ya kemudian pemutusan ikatan H dengan H membutuhkan energi 104 kilokalori kemudian pembentukan bahwa ikatan CH membutuhkan energi lebih kecil ya yaitu 87 kilokalori jadi bisa kita lihat disini ini 40 kilokalori ini 104 kilokalori ya kemudian ini 2x87 karena disini untuk 1 C dengan A itu membutuhkan 87 kilokalori sehingga letakannya 30 atau minus 30 kilokalori ini contohnya contoh reaksi hidrogenasi dari etiline ya contoh hidrogenasi dari etiline jadi jangan lupa disini harus dibuat katalisnya tetap bisa disini kita bikin aja nikel logam NI tadi kan bisa nikel bisa PT dan sebagainya kemudian ada ikatan V ini menjadi ikatan tunggal disini ikatan sigma jadi jadi saya sedikit mengulang jadi ikatan pada game itu ada ikatan V ikatan V ini ikatan rangkap kemudian ikatan sigma yaitu C dengan H kalau ini C double bond C dengan C kalau ini contohnya C dengan H kemudian ada ikatan N nah ikatan N itu contohnya ikatan N contohnya itu O dengan H jadi kalau ikatan N itu antara yang bersifat menangkap elektron dan bersifat melepas elektron terjadi perbedaan kalau negativitas tinggi itu yang dinamakan ikatan N oke C juga ikatan N ya contohnya jadi ini dari senyawa ethylene ya ini menjadi senyawa etanah kemudian ini reaksinya exotherm ya delta hanya min 136 kilojoule termol kemudian katalisnya ini tadi ya ptpdrhni ya logam kemudian yang kedua itu adisi halogen ya adisi halogen halogen ya ada golongan 7a kalau pada sistem berodikuncur ya jadi halogen ini adisi cl2 dan berlangsung dengan kecepat sedangkan i2 umurnya tidak berreaksi kenapa karena clbr ya f clbr itu ke elektronegativitasnya itu tinggi sehingga dia sangat reaktif ya dia sangat reaktif jadi dia cepat berreaksi kalau iodium ya dia karakter negativitasnya udah menurut makin kecil sehingga dia sedikit susah berreaksi atau bahkan tidak berreaksi ini contohnya ya x2 ya x simbol dari halogen ya br2 misalnya di sini ya br2 atau bisa juga cl2 ya cl2 nah ini contohnya ya kemudian disini menggunakan ccl4 ya katalisnya disini ada sebagai pelarutnya ccl4 ya jadi reaksi adisi br2 ini dipergunakan untuk menunjukkan ikatan rangkap c double bone c ya jadi ikatan br2 dalam ccl4 yang berwarna merah coklat bila terjadi reaksi adisi warna coklat segera hilang jadi ini warna coklatnya hilang jadi disini kalau diperlukan reaksinya berarti disini br br ya br br kemudian ini nanti akan terjadi pengusian ikatan rangkapnya ya ini akan mengenai pengusian ikatan rangkapnya dan si br nya akan masuk jadi ini dari ch2 ya ch2 masuk satu si br ke sini seperti itu ya satu lagi kemana satu lagi ke si ch nya karena dia menjadi ikatan tunggal sehingga dia menjadi elektropositif berumatan positif sehingga si br yang berumatan negatif ini bisa menyerang ini juga terjadi ke sini lihat janya berumatan positif jadi si br bisa masuk ke sini satu lagi untuk reaksinya mekanisminya kemudian yang ketiga itu adisi hidrogen halida hidrogen halida berarti hx contoh hidrogen halida hx nya x nya rhc lhf nah dalam hal ini disini kita lihat menggunakan contoh si br jadi ch3 ch ch2 kita rangkap senyawa propena dengan hbr kalau menggunakan peroksida 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 2 jodoh nah ini menggunakan peroksida kalau tanpa peroksida ini adisi Markovnikov kemudian akan hasilkan 2 bromopropana kemudian kalau menggunakan peroksida dia akan menjadi senyawa 1 bromopropana ini adisi anti Markovnikov kenapa kalau aturan Markovnikov dia akan ke arah C yang memiliki H terbanyak ini dia Markovnikov makanya dia ke 2 bromop sementara kalau ini ke 1 bromop ini dia aturan Markovnikov berlaku bagi senyawa alkena yang tidak simetris kemudian reagen HX H2O atau ROH yang direaksikan dengan alkena taksimetris maka penambahan hidrogen akan terjadi pada atom C yang memiliki atom H lebih banyak jadi penambahan hidrogen akan terjadi pada atom C yang memiliki atom H lebih banyak penambahan hidrogen akan ke atom H yang lebih banyak jadi ada contohnya di atas kemudian selanjutnya adisi asam sulfat jadi adisi asam sulfat ini menggunakan bereaksi asam sulfat menggunakan asam sulfat maka akan dihasilkan senyawa ini O O 3 H disini jadi ininya putus kemudian putus berarti dia akan ada ikatan disini penambahan ikatan kemudian disini nanti akan masuk O 3 H Tidak 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 dari mana dari H2 S4 nya kesininya positif ini kenapa disini ada O ini O 4 jadi 3 nya kesini S3 ke sini S3 H ini hanya ini contoh senyawanya senyawa propena senyawa propena berhasil dengan H2 iso A4 maka akan dihasilkan senyawa isopropil hidrogen sulfat jadi si S3 akan masuk ke sini disini terjadi pemutusan disini O SO3 kemudian CH menjadi CH3 CH2 kenapa karena disini ini hanya ada 2 hanya ada 2 jadi satu kesini satu lagi dia akan kesini disini ada hasilnya kemudian selanjutnya yang keempat itu adisi H2O atau hidrasi adisi H2O atau hidrasi ini menggunakan H2O jadi suatu senyawa dalam hal ini dia ethylene ethylene contohnya ethylene senyawa ethylene dengan penambahan H2O akan dihasilkan senyawa alkohol disini ada gugus OH senyawa ethanor ini kita anggap hal semuanya artinya senyawa ethanor disini ada sidrogen dan air H2O ini contohnya misalnya dia senyawa propena dengan adanya H2O dan sedrogen maka dihasilkan senyawa 2 propanol disini terjadi penghutusan ikatannya kemudian si OH ini yang OH jadi ini akan seperti H plus OH min ini yang akan masuk ke sini keikatan si C sehingga satu lagi hanya akan masuk ke sini makanya ini dihasilkan menjadi CH3 kemudian OH akan terikat dengan CH ini dia ini akan masuk ke sini bikin tenang seputus biar mudah mengetahui bahwa yang masuk ke relasi OH ini oke selanjutnya pembentukan halohidrin halohidrin artinya halo itu ini maksudnya halogen jadi halohidrin itu maksudnya ada halogen halonya itu halogen hidrin berarti ada hidrogen ini halogen halogen kemudian hidrin ini maksudnya hidrogen jadi disingkat menjadi istilahnya menjadi halohidrin ini hidrogen halohidrin namanya antara halogen dengan hidrogen ada X2 ada X2 ada H2O seperti itu sehingga dihasilkan nanti jadi misalnya ini BR ini ini aja masuk contohnya CL ini kan CLnya ada 2 CL CL CL1 akan masuk ke sini kemudian ada penambahan H2O lagi setelah ditambahkan H2O jadi yang ini seperti ini H2O jadi 1H itu akan masuk menjadi HCL ini kan CLnya ada 2 1 dia masuk ke sini 1 lagi kan masih tambang jadi CL dia akan ke sini berikatan menjadi HCL ini menjadi HCL kemudian si OH akan masuk ke ikatan si CH yang berumatan berus di sini ini OH amin di sini seperti itu jadi akan dihasilkan propylen kohedrin atau 1 kloro 2 propanol kemudian yang ke-7 itu epoksidasi epoksidasi ini gugus epoksida seperti ini ini gugus epoksida ini gugus epoksida jadi ini asam asam peroksibenzoat peroksibenzoat suatu senyawa etilen ditambah dengan asam peroksibenzoat maka akan dihasilkan senyawa epoksida itu namanya epoksidasi kemudian hidroksilasi berarti pembentukan glicol glicol itu berarti OH ada dua ini menggunakan KMNO4 atau HCOOH 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 akan dihasilkan senyawa 1 2 propanadiol diol dari sini 2 alkohol kemudian ozonolisis berarti menggunakan O3 O3 sebagai ozon disini juga ada senyawa etilen dengan ozon akan dihasilkan senyawa ether ya ini RCOR kemudian ditambah HDOO dan JTN maka akan dihasilkan aldehyde dan keton disini ya dan terdapat pemutusan di kanar rangkapnya disini tadi akan dihasilkan lebih lanjut lagi dengan HDOO dan JTN akan dihasilkan senyawa aldehyde dan keton ini sudah ada di material dan keton ya ini contohnya banyak dengan JTN ada beberapa reaksi berkahap kemudian yang terakhir itu adalah polimerisasi ini penggabungan beberapa molekul kecil menjadi satu jadi satu molekul besar dipanaskan pada suhu tertentu ini bila polimerisasi terjadi dari dua molekul alkena ini dimer kalau tiga molekul alkena trimer molekul alkena tetramer kemudian kalau dari banyak itu polimer dan molekul tunggalnya adalah monomer jadi ada polimer menurut substitusi itu disebut dengan monomer atau molekul tunggal ini contohnya etena menjadi poli etena dengan O2 ini Ca2N ini bisa dikirin berapa dengan vinil klorida ini peroksida maka dihasilkan juga polimer kalau polimer ini banyak digunakan untuk pembuatan plastik pembuatan karet sintetik kemudian untuk memperbaiki nilai oktan dan memiliki nilai oktan pada proses pengolahan minyak bumi oke ini untuk reaksi adisi sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat terima kasih